Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channelku Raden Sasongko Brunei Kali ini kita akan bikin konten jalan-jalan Jalan-jalan lagi ya, sambil kerja Kali ini aku akan bikin kontennya Tentang rumah di perkampungan Brunei Rumah di sini itu menurutku ya bagus Ada yang biasa, ada yang bagus Tapi kita sekarang lagi ngomongin rumahnya yang biasa-biasa saja ya Tapi yang harus wajib ada di depan rumah orang Brunei sini Mobil lah Mobil itu hal pasti Sudah pasti ada Itu pun lebih dari satu rumah itu mobilnya Nanti aku diperlihatkan videonya di rumah rumah kecil-kecil yang di jalan kampung Kalau di kampungku Jawa Timur Daerah Penorokosan kan Orang sukses itu kan biasanya Biasanya rata-rata lah Orang sukses itu diukur dari Dia bisa beli mobil Ada montar juga di rumah Ada mobil satu Itu kan Itungannya kan sudah Orang sukses pandangannya Kalau di kampungku Di Penorokosan kan Tapi kalau di Brunei sini Tidak diukur dari mobil Mobil di sini kayak sepeda monter Satu rumah orangnya bisa orang lima Satu rumah orang lima Itu punya sendiri-sendiri mobil juga Nah ini macam-macam rupa rumah ini Yang biasa-biasa saja kan Tapi Mobilnya itu banyak Ya mungkin sudah tradisi sini lah Lagian Kalau beli montar di Brunei itu Harganya Tidak jauh beda Sama beli mobil Harganya itu hampir sama Jangan lupa kawan Sambil Simak videonya Tangannya itu Gerakan Ke tombol subscribe Like Di situ di komen Syukur-syukur kalian share Teman-teman kalian Oke Biar channel aku tambah maju lagi Bantu ya Karena itu semua gratis Ini di daerah Ulay kawan namanya Kampung mulai Kita jalan-jalan di daerah kampung Dalam jalan kecil ya Melihat-lihat Kondisi jalanan di Brunei yang Kampung-kampung kecil Macam ini Nah ini Nah ini rumahnya Kalau ini orang kaya Ini rumahnya orang kaya Tapi belum tentu juga Kalau di sini Macam itu Rumah sini itu Rata-rata rumah Brunei itu Atapnya itu pake Besi Apa Gembreng tuh kawan Kayak seng Terus kapalum Gitu Rata-rata Yang pake tanah liat Genteng ke tanah itu Ada tapi jarang banget Jarang sekali tuh Nah ini Rumah-rumah ini Pasti ada mobilnya Lihat di samping ya Rumah di sini tuh Pasti ada mobilnya Kita lewat jalan kecil-kecil lagi Biar tau rumah-rumah Yang Di kampung-kampung Belum naik sini Tuh Tuh Macam itu Nah itu pasti Ada mobilnya nih Rumahnya nih Nah rumahnya biasa-biasa saja Itu mobilnya banyak Siapa yang gak betah Ya kan Kalau kita Kalau di Kampungan Beli mobil Satu Sudah buat satu keluarga Kalau di sini Satu orang Beli sendiri Beli satu Satu rumah ada orang lima Ya Mobilnya lima Oh iya ini tadi Pake HP 2 Jadi yang satunya Kameranya di sini Yang satu Yang satu Buat kamera Di depan Biarlah Itu Modal Dengan Minim Modal Gak apa-apa lah Kumpul-kumpul dulu Nabung nanti Kalau sudah ada duit Beli kamera Sementara 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 Ya pake HP Nah ini rumahnya biasa kan Oh mobilnya banyak Oh Kita lanjut lagi ke rumah-rumah kampung kecil Tuh Itu rumahnya tingkat Dua Kalau di kampung itu sudah Namanya sudah Juragan itu Sudah sampai disini dulu ya kawan Penjelasannya Atau Infonya Tentang Jalan Atau rumah di perkampungan Brunei Rumahnya biasa saja Tapi wajib punya mobil Untuk yang di Brunei Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Jangan lupa Subscribe Like Comment Syukur-syukur kalian Share ke Media sosial kalian Ke teman-teman kalian Biar Terlalu Semua tentang Brunei Tanpa tahu lagi Dan buat yang masih di Indonesia Yang pengen bekerja di Brunei Ini ada sedikit-sedikit infonya Soal jalanan Apa situasi di Brunei Yaudah Disambung lain waktu lagi videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam TKI Brunei